... Mengenakan daster bahkan membawa barang dagangan sayur mayur, puluhan emak-emak berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Kalimantan Timur, Kota Samarinda. Emak-emak mengeluhkan mahalnya harga buku paket yang disediakan sekolah. Sementara, mereka diwajibkan membeli buku paket di sekolah. Akibatnya muncul dugaan ada upaya pungutan liar di sekolah. Mereka membentangkan poster berisi tuntutan dan keluhan diantaranya bertuliskan, diceraikan suami gara-gara minta uang untuk beli buku sekolah. Negara kita sebenarnya bukan cuma kita saja, ada banyak. Cuma memang sudah mendapatkan intimidasi dari setiap sekolah. Yang katanya kalau masuk media, muka kalian saya lihat-lihat, saya tandain anaknya dikeluarkan. Karena ada tetap pungutan biaya, pendaftaran ada. Di setiap sekolah ada, walaupun tidak semua sekolah. Tapi masih ada banyak sekolah yang melakukan tindakan-tindakan pungli seperti itu dugaan pungli. Selanjutnya yang kedua, mengenai tentang buku wajib paket. Hari ini tidak ada sama sekali. Sampai dengan hari ini banyak sekali emak-emak yang merintis darah-darah kepusingan, cari buku wajib yang benar-benar harganya di luar murul. Para pengunjuk rasa berharap pemerintah provinsi dan kabupaten kota memberikan solusi terkait keluhan ini. Menurut emak-emak ini, sekolah negeri memiliki biaya tersendiri untuk penyediaan buku bagi para murid, terutama dana bos bagi anak kurang mampu. Mereka berharap penggunaan dana bos diungkap transparan agar jelas kemana dana tersebut digunakan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wiria, E-News, melaporkan.